Inilah lokasi yang diduga merupakan kantor Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Awk yang terletak di jalan Makrik, Kampung Rawaroko, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Saat ini lokasi tersebut hanya sebuah lahan kosong. Di sana hanya ada sebuah tenda putih berbentuk kerucut dan beberapa barang bekas seperti dram dan potongan sejumlah kayu. Lahan tersebut juga dipagar dan tertutup. Selain itu, di sekitar lokasi terdapat bangunan rumah yang kemungkinan besar masih terhubung. Mantan Ketua Artes Tempat, Suntana, mengaku dahulu pernah ada papa nama yang terpasang di lokasi yang diduga kantor Lembaga Amil Zakat. Namun dirinya tidak mengetahui pasti mengenai kantor tersebut. Dirinya juga mengatakan satu tahun lalu lokasi itu pernah digerbek pihak kepolisian. Tahu juga Bapak waktu itu siapa yang ngontrak di situ? Tahu, tidak tahu. Dan aktivitasnya enggak ada, enggak pernah tahu ya. Sudah lama Pak dulu ngontraknya di situ. Ya lama enggak, ini kita enggak tahu karena enggak, ini enggak tahu-tahu pas ada penggerbegan saya baru tahu. Pas ada penggerbegan. Karena tahunya saya panjir sama polisi. Waktu itu. Pas sekarang itu kosong, emang udah lama itu. Itu kosongnya selam. Pas habis penggerbegan itu kosong. Pas habis penggerbegan kosong. Sampai sekarang kayaknya kosong itu. Kira-kira tahu Pak, kapan tuh penggerbegan yang dulu itu? Ingat enggak? Waduh, saya udah lupa, udah tanggal bulannya saya lupa waktu pengledahan itu. Tapi, ini dah setahun lalu atau gimana? Kayaknya tahun lalu. Diketahui sebelumnya, Datu Semen khusus 188 anti-teror Polri membekuk tiga terduka teroris yakni Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, Farid Okbah alias anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Ahmad Zain An-Najjad, dan Anung Alhamad pada selasa kemarin. Mereka merupakan pengurus dan Dewan Syuroja Maha Islamia, serta Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman bin Auf.